Halo guys balik lagi hari ini kita bakalan lanjutin main PC building simulator guys Nah jadi ini adalah episode kedua kita jadi kalau kalian belum nonton yang pertama Kalian bisa klik linknya disitu kalian langsung aja nonton dulu yang pertama guys Karena ini ceritanya bakalan nyambung ya kita main yang karir Oke guys langsung aja kita mulai Oke guys seperti biasa sebelum kita mulai Oke kita pergi kesini lalu kita nyalain musiknya dulu Tanpa musik game ini udah beda ya Continue Oke let's see guys By the way guys kalian kalau ada saran-saran mungkin kalau Miku terlalu kenceng atau terlalu kecil Kalian komen aja di bawah Aku pasti benerin di episode selanjutnya ya Waduh gamenya nge-crash bro Oke Wah aku kira nge-crash lagi Oke kita nih level 2 Bentar ya aku kecilin dulu suaranya sedikit Oke segini kayaknya pas ya Oke Ini ada apa nih Kita tadi pesan RAM ya 16 GB total sama air cooler Oke Ini scan ini upgrade Ini apa nih Yang ini upgrade 16 GB Loh Loh yang pesan Yang pesan ini kemana ya Yang pesan RAM kok gak ada ya Eh pesan air cooler maksudnya Kok ini cuma suruh upgrade Upgrade RAM doang Wah masa salah lihat ya tadi ya Oke lah kita kerjain dulu aja ya RAM nya mana ini dia RAM nya Kita zoom sedikit guys Eh bentar bentar kontrolnya lupa nih Oke ini RAM nya Oke RAM nya dia cuma 2 GB Kita lepas semua aja ya mendingan RAM nya Kita open ini dulu Kita lepas RAM nya Lalu kita pasang yang baru kita beli Di memory Yap Kita pake yang ini guys Kita pake yang 8 GB Nanti yang 2 GB ini bisa kita jual aja Pasang disini Lalu satu lagi Ini kita pasang disini ya Gak bisa Oh masih di open Oke oke Nice Mesti ditutup gak Gak usah ya Oke guys Gitu doang ya Gampang gampang Exit Oke Wet lupa sesuatu Kita install dulu Penutupnya Oke Ini PC gaming Idaman para gamers kayaknya ini Wah Gila guys Kalian guys komen di bawah guys Kalau kalian Pengen punya PC gaming kayak gini guys Keren banget nih warnanya merah nih Oke lah Kita nyalain ya Kita pasang dulu Kabel-kabelnya Mouse HDMI Lalu Keyboard Dan power Oke Exit Pencet P Pencet P Gak ada lampunya nih dia Tapi Udah berhasil kah Oke berhasil guys Kita matiin dulu Pencet P Kalau gak dimatiin Ntar rusak nih Oke kita taruh disini Lalu kita kerjaan yang ini PC can boot to OS Remove viruses Isi Gampang banget ya Kalau cuma remove-remove virus Gini Pencet ini Lalu Kita geser dulu Remove virus ya Berarti kita pasang kabelnya Aja langsung Karena kita gak usah buka-buka Dalamnya Si biasa Mouse keyboard HDMI Lalu PSU Finish Pencet P Kita exit guys OS Oh backgroundnya nih Ganti-ganti ya Jadi Detail banget guys Ganti-ganti guys Ini guys Belum lupa Pasang USB Oke Add remove program Ini lighting ini apa ya Oh no 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 Gak mau Gak mau Kayaknya kita bisa ngasih lampu Di casingnya itu guys Tapi gak tau ya Kayaknya soalnya mereka belum ada lampunya guys Jadi gak bisa Mungkin Kalau kita levelnya udah bertambah ya Kita bisa Beli lampu RGB Dan kita mungkin bisa setting Warna-warnanya Nah itu keren banget sih Pasti Virus scanner Clean files Oke Isi-isi Hari kedua kita Eh hari berapa ya nih Tiga ya guys Kalau gak salah ya Tiga atau dua gitu Lupa aku Kita Ambil Uang Dulu Colleck Bukannya udah selesai ya Asal ini Asal ini Apalagi Ini working Not working Properly The computer boots Oke But when I try to unbenchmark it Run Computer crashes Install Install Sian power King 600 Or better Run 3D mark Oh ini kita sekarang Suruh pake PSU guys Jadi kayaknya Dia beli power PSU nya tuh Kurang kuat Jadi kalau dia main game Itu nge-cress Jadi kita masih Beliin dia Sian power King 600 Sian power King Oke kita coba Liat ya PSU 600 ya Tadi dia bilang ya Ini 80 dolar bro Buy now Oke Keluar Email Lalu Hi there I bought a PC From you Six months ago From team Dari Paman kita And it's been Overheating Whenever I try And do anything On it I took a look Under the CPU Cooler And there is no Thermal paste What kind of Mickey Mouse business Are you running I demand That you fix this For free And this time Oh my god Jadi guys Kalau kalian ingat Dari episode yang pertama Kan kita nih Dikasih Ambil ahli Toko komputer Dari Paman si team Nah dia tuh bilang Kalau dia tuh Sering lupa Kasih Thermal paste Di CPU Dan sekarang Ini dia guys 6 bulan yang lalu Orang ini beli di kita Dan Paman team Seperti biasa Lupa kasih thermal paste Dan jadinya CPU nya overheating Oh my god Sekarang kita Mesti gratis lagi Oke yang ini I'm not very good With computer But mine is not Working properly It's been getting Very hot lately And running slower And slower I don't think I can hear the fan anymore It lives on the floor Of my dusty office Oh ini dia Air cooler ya Kita lupa accept Guys tadi guys Hari sebelumnya Kita accept dulu Kita udah punya ya Dia Oke kayaknya udah selesai Oke kita coba Ke next day And day Go to work Oke udah ada 3 komputer guys Sekarang yang mesti kita benerin Kita dapet PSU nya Nice Ini apa nih Kita Yap kita ganti yang gratisan dulu Ini aja yang Paman team Lupa kasih thermal paste Dia lupa kasih Oh dual processor Parah banget Itu bisa ngerusak sih Oke lalu kita Apply thermal paste Seranti 3D Mark 3D Mark ini apa ya Gak tau aku Oke kita buka aja dulu ya Ini case nya Keren nih Ini casing nya mirip Kayak punya aku sih guys Gak mirip Mirip banget ya Tapi kayaknya sih Iya Gak sih gak mirip sih guys Gak mirip Aku gak tau ya Apakah mungkin di game ini Ada casing komputer ku Ini aku gak tau ya Merak apa Kalau yang satunya ini Merak Corsair Satunya lagi ini Aku gak tau nih Merak apa nih Oke jadi kita sekarang Mesti remove air cooler ini ya Oh kabelnya Mesti remove dulu Kita zoom sedikit Oh ini dia thermal paste ya Oke selesai Lalu kita Pasang lagi Tadi kita pasang Apa itu Oke ini dia Kita pasang ini Disini Oke kayaknya ini doang guys Lalu kita install Side pane Eh Yap Benar Screw Lalu kita pasang kabelnya Seperti biasa guys Jadi ini kayaknya Udah semakin Apa ya Semakin complicated Semakin rumit ya Jadi kita sekarang disuruh ganti Air cooler Kita sekarang disuruh ganti Thermal paste Dan lain-lain ya Jadi semakin susah Sebelumnya kita cuma disuruh Remove virus ya Dan kita dapet 1 solar Bayangin guys Kalian cuma Ngilangin virus Dari komputer orang Kalian dibayar 1 juta lebih Enak banget coba Game chat pay Sekarang kayaknya Lebih berat guys Pekerjaan kita Ini sebentar lagi Kita suruh ganti PSU Tau kok gak tau caranya Oke ini dia dokter nih Yang mana nih kira-kira dia Kayaknya yang ini nih Mungkin ya Mungkin bajunya dokter yang ini Oh Oh oke Kita suruh pasang Kita install USB drive dulu Oke terus 3DMark Advanced 3DMark ini apa ya Aku gak tau sih 3DMark ini apa ya Let's see Oh gigabyte Omega system Oh ini benchmark ya Kayaknya ini untuk ngetes Oh iya guys ini untuk ngetes Kekuatan gamenya gitu loh Kekuatan komputer Terhadap kayak Apapun gitu lah Oh gak lag Kenapa ya Hah Gini doang nih Loh Salah guys Salah guys Oke mungkin kita disuruh Tunggu dulu ya Kita AFKin aja dulu Kita lihat guys Kok nge-lag Tapi komputer dia Kok gak sih gak nge-lag Eh FPSnya Iya sih nge-lag sih FPSnya 8 Buset Gak enak banget Pasti tuh main FPS gitu guys Oh iya guys Jadi kalau menurut kalian Episode 1 dan episode 2 ini Kepanjangan kan sekitar 40 menitan ya Nah Wah Check to make sure Any new hardware software Is properly installed Oh ala Eh Oh Oke Kayaknya aku tau nih Salah apa nih Ya 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 Oke 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 Iya ya bener bener Kita pasang Air cooler CPU dia Kita lupa pasang kabel Oh my god Kita matiin dulu ya Astaga Pantesan nge-lag Overheat Itunya CPU nya Nah ini loh Wey 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 Ini loh pasang kabel ini dulu guys Oh my god Nah Sip Baru pasang casingnya Pantesan kok nge-lag komputernya Harusnya gak nge-lag Bagus speknya Wah gila Kita lupa pasang kabel Jadi hasilnya kayak gitu ya Ya guys Jadi anyway Jadi kalo menurut kalian Episodenya tuh 40 menit kepanjangan Kalian komen aja Mungkin bakalan aku cut ke Bakalan aku cut ke 20 menitan guys Soalnya ini emang gamenya Kayak seru sih Jadi kayak gak kerasa gitu Waktu guys Eh kok nge-lag ya mas yang kayaknya Kenapa ya Aduh kenapa sih ini Gak ngerti aku Aduh kenapa ya Masa nge-lag gini Eh Eh tadi kita gak sampe screen ini ya Mungkin berhasil Mungkin berhasil Mungkin berhasil Oke kita mesti nunggu gini atau gak sih Oke aku tunggu bentar aja ya Kita tunggu sampe 30 detik nih Kalo gak ada apa-apa Aku exit aja deh FPS dia tuh 20 guys 20 tuh rendah banget Ini sih kayaknya kita disuruh nunggu sampe akhir sih Kayaknya aku mendingan tunggu pada akhir Sampai kita Beda-beda kita ngulangin lagi guys Parah sih kalo suruh ngulangin lagi Kita mending suruh nunggu sampe terakhir guys Gatau ya berapa lama nih dia Kita tungguin aja dulu guys Oh my god Oh my god Please lah semoga gak ada masalah nih Harusnya bener ya Soalnya tadi aku pertama-pertama Yah Untung aja bener Berarti emang nge-lag nih kayaknya komputer dia nih Nge-lag kenapa dia Mungkin Mesti ganti Di prosesor dulu bro Oke Waduh Aku kira diri aku salah apa ya Ini udah selesai ya Oh Ini baru yang pertama ya Asal gak lupa aku Replace air cooler Clean out Clean out Oke Gampang gampang ini gampang Kita taruh disini Lalu kita buka casingnya dulu ya Atau mungkin kita mesti bersihin Kita mungkin bersihin luarnya dulu ya Mungkin luarnya kotor Kita bersihin dulu Sapa tau kotor luarnya bro Oke Pake casing Buka sisi sini Yang depan bisa dibuka ya Yap yang depan bisa dibuka Yang belakang kita buka juga Kayak gini Kalau dibersihin Kayaknya mesti dibuka semua Masih gak soal guys Yap Bisa dibersihin semua Yap Bener sekali Astaga Ini komputer debuan kayak gini Gimana cara ya Gak masuk akal Kalau komputer kalian debuan kayak gini Gimana cara ya Coba komen di bawah guys Kalau komputer kalian pernah ada yang kayak gini Oke Blowdash 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 Oke Bersih Oke Lama juga nih bersihinnya Motherboard udah bersih ya Bersih ya Bersih ya Bersih ya lagi nih yang kotor nih Belakang nih Yap Kayaknya itu doang guys yang kotor Karena kita perlu tutup yang Ini yang casing yang di yang depan ini Tadi apa Dust filternya ini kotor juga dia Oh bersih Udahan Oke Oh air coolernya ya Oh iya sih air cooler Lupa men Kabelnya ini loh Mau ngelepas kabel ini Ini udah bersih Belum sih Dari debu Kok masih Ini dia Astaga Aku tambah pusing guys main game ini guys Aku gak ngerti Apakah masih ada yang kotor Soalnya kok masih disuruh clean out Astaga ini satu-satu Wah astaga Astaga filternya disuruh bersihin satu-satu Gila lu bro Kita nih sekarang remove ini loh Mau remove ini Nah Aku kasih kamu ini deh Thermal paste Kita kasih Gratis Kita beli yang ini ya tadi ya Pasang kabelnya Gimana nih Sengah bola ini Konek sini Kesini Oke Beres Tinggal kita tutup aja guys Ini kita sell Ini yang udah gak kepake-kepake Kita sell aja ya Front panel Front panel mana Ini Oke Lalu Side panel Disini Ini tulisannya mengganggu sih Oke Lalu kita tutup Yang depan Oke Lalu kita pasangin Kabel-kabel Pasang sini Keyboard mouse HDMI Sama Lash PSU Shit Mencet P Apakah bisa nyala Yap Bisa nyala berhasil guys Udah segitu doang Kita matiin Berarti kita udah berhasil Nice Kita bisa ganti air cooler ya sekarang Sekarang kita upgrade PC can Boot to OS Instal Oke jadi ini yang ganti PSU tadi Sekarang bakalan ganti PSU nya Aku gak tau ya Oh ya kecil banget bro Komit Monitoring Apa PC nya Kecil kasih PC dia guys Remove ini dulu ya What Astaga Astaga Seriusan lu bro Salah Salah arah Nah nih Tapi gak apa-apa Kita kayaknya memang Perlu buka yang belakang juga ya Soalnya kita perlu Cabut kabel PSU dia yang lama Kita lepas ini Kita lepas ini Kita lepas ini Lepas ini Bautnya mana Bautnya lepas Oke udah lepas ya Ini casingnya keren sih Kayak canggih gitu guys Kita install yang power supply yang baru ya Yang lama kita jual Kita taruh yang baru Kita pasang mur Oke lalu Pasang kabel ya Kabel Ini untungnya ada ini guys Ada Eh apaan nih Udah ya Oke berhasil guys Kayaknya ini guys Kita sekarang tinggal Perlu pasang Side panel Masukin dulu So far masih belum nemu yang kayak casingku guys Install yang ini Mantap sih bro Ini komputernya bro Kita disuruh running Apa Test benchmarknya tadi tuh guys Gak tau ya Ini bakalan nge-like atau gak punya dia nih Kabelnya gak dipasang Kabelnya gak dipasang Oh udah gue pasang ya Ini apaan sih Isi storage kapot Masukin dulu Astaga lupain ini Pasti mesti install USB drive-nya Oke lalu Exit Ke monitor Oh dia udah ada ya Oke kita run Dia nge-like gak nih Kok kayaknya nge-like dia ya Kenapa ya kok mereka nge-like semua ya Isinya jelek guys Oke guys Kita jadi tunggu aja dulu ya Masih Running Oh oke Aku kira mati Buset lo Lagunya enak banget sih Ini game 100 ribu Gak tau ya Orang-orang kok bilangnya 200 ribu Tapi aku di steam Belinya 100 ribu Aneh Kalo kata aku sih Worth it sih guys 100 ribu guys Ini Bagus gamenya Musiknya juga enak Bener-bener Dibuatnya detail banget sih Smart Lama sekali selesainya Oke Selesai Horey Kita matiin Eh salam chat Kok tadi kayaknya tuh Komputernya tuh Kabelnya langsung masang sendiri ya Aku gak inget loh Aku masang kabel Oke guys Sekarang kita ambil uang kita Apa sih ini Ready to boot Ready to boot Ini maksudnya apa sih Jelas-jelas Udah Udah Collect 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 Yap Gak ada email baru Nah Dapet email baru Nah Thank you for fixing my PC Since you read the thermal piece It's running nicely I didn't realize the business Is under the ownership A good thing To waiting I have been impressed With your time email Oke jadi yang barusan Yang dokter tuh protes Yang katanya sama paman kita Yang Gimana caranya Dia bisa lupa Ngasih thermal piece Dia tuh bilang Ya bagus Itulah Dikasih ke kita My friend said You work with computer Can you help me Make my PC faster Dia mau 4GB RAM Oke Gak terima 4GB RAM ya Murah 4GB RAM bro 4GB RAM kita ke shop Aku bakalan Episode kali ini Aku bakalan jalanin Satu hari lagi ya 4GB RAM 4GB Lu mau merek apa bro Beli ini aja deh Yang murah deh 4GB ya Oke PC not turning on I hope you can help My computer stop working The other day Replace motherboard Wah Ini nih Ah ini If it needs a new one I know it needs a Skylake socket Jadi Skylake tuh Kalo gak salah CPU nya ya Iya Processor nya Jadi yang bisa Skylake tuh masuk Kita save aja Berarti kita mesti cari Cari motherboard yang Skylake Gimana cara taunya Oh Ini nih Kita beli yang mana ya Kita liat dulu ya Perbedaannya apa Gak ada perbedaannya Bo Kita beli yang paling murah aja Eh delivery nya Pakai yang besok Astaga Wah itu yang satunya tuh lama tuh Kayaknya datangnya tuh Oke guys Kayaknya hari pertama Hari ini udah selesai Kita sekarang Kesini And they Go to work Pakai kita dapet 2 Yap Kita dapet RAM Dan kita dapet motherboard Very nice Kita ganti yang RAM dulu aja Lebih gampang ya Yang RAM Oke taruh sini Sini Kita RAM Berarti kita mesti buka casing nya Oke lalu RAM Ini punya dia yang lama ya Oh punya dia tuh 2GB Walah coba gitu aku beli yang 2GB doang bro Kayaknya dia gak bilang ya Kalau dia tuh ada ini ya Kalau dia udah ada 2GB Jadi kita Agak buang uang sebenernya Tapi gak apa-apa Lebih baik yang baru aja Coba gitu aku bisa tadi beli yang ini Yang cyan titan 2GB ini aja Oke finish Install Side panel Tutup sini Tutup sini Shit Eh pasang kabel dulu ya Pasang kabel PSU JetP Mesin nya nyala Wih Keren nih MSI Punya aku juga MSI Ininya Apa Grafik kart nya Masih pakai Aduh Masih kasih USB drive lagi Oke Install Lemot 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 Halo Yes Restart Aduh Kita selesai mesti nunggu 30 detik Itu guys Kita ngeliatin benchmark Itu guys Oke aku tes ya Apakah kalau kita keluar Udah selesai Nope Kita mesti selesaiin guys Yap Yaudah kita tunggu lagi guys Be right back Oke guys Jadi aku tuh baru tau ya Jadi tuh ternyata Oh ternyata Basemark nya bisa kita tinggal Jadi kita gak mesti Liatin layarnya Nah udah selesai kan Nah baru Nice Matiin Ambil Finish Selesai Ganti RAM Selesai Yang satu lagi ini Fix Replace motherboard Astaga Ini guys yang susah guys Mati aku Motherboard ini Soalnya mesti dilepasin Semuanya Oh my god Move casing dulu ya Satu doang Oh ini bawah Oke terus belakang juga mesti dilepas pasti Aku jamin Lepas Lalu satu lagi Oke terus kita kayaknya Mesti copotin satu-satu Sini Oh ini cooler Yang miring gini Keren juga nih RAM Mesti dilepas juga kan Ini berarti RAM lepas Soalnya kita lepas Graphic card Limurnya dibuka dulu PSU nya gak usah kayak Kabel-kabel ini doang kayak ini Iya kabel-kabel ini doang ya Kita perlu bukain Kabel ini copotin semua ya Remove motherboard Gimana carai Maka kita masih buka Processor nya dulu Oh ada Murray juga Oke Murray kita buka satu-satu Lumayan Tidak Ya lumayan susah lah Gak tau lu susah-susah banget guys Terus Lah Gimana sih Nah kok gitu Terus Oh Iya sih Ini lupa aku Pasang motherboard Ini apanya sih Ini aku gak tau nih Sumpah ini apanya Aku mesti buka ini dulu Apa ini ya Gak tau sih Aku juga gak pernah bongkar motherboard Di dunia asli guys Jadi gak tau Oke motherboard ya Kita pake yang ini kan Dah Oh Gua kira Gua kira salah beli Oh my god Ya elah Kalau mau pasang ini Kenapa yang tadi dilepas Coba Aneh Mau buang waktu aja Kan mau pasang ini Kan mau pasang ini Kan mau pasang ini Itunya minta dilepas awalnya Murat belakang Masang baru Dipasang lagi Ngapain coba jelas-jelas sama Tipenya Pasang prosesor dulu ya Seperti biasa Harus pasang prosesor dulu Apalagi nih Pokoknya aku melakukan Salahan nih Kagak 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 Install Install ini Prosesor Nah nih Oke kita kasih bonus Thermal Pace Udah selesai Pasang Bentar Bentar Nah di close dulu dong Lalu kita pasangin Kita pasang RAM dulu aja Memory RAM ini 2GB Masih dibuka dulu Oke Install RAM Dibuka dulu Oke Install RAM Taruh disini Eh disini deng Mau disini Boleh Kayaknya harus Kayak Kalau cuma 2 itu Kayak Lompat-lompat Kayaknya gitu sih Aku waktu itu Dengerin orang Kayak gitu ngomong Tapi gak tau bener atau enggak Kayaknya sih bener ya Harusnya Lalu Pasang Coolernya dulu Cooler Kabelnya Nanti aja ya Kabel-kabelnya ya Sekarang Power supply Kagak Memory Yep Memory ya Memornya ini kita lepas Bukan Bukan-bukan Ini memori Nya orang Graphic card Eh kok gak bisa Wah sini loh Oke Terus kabel Ini Konekin ke Motherboard sini Ini Konek kesini Ini Konek kemana Aku gak ngerti ya Kita random aja Astaga ini mah Astaga ini Mangan USB bro Ini ke PSU Motherboard ke PSU Ini apa ini Gak tau ini apa Oke Oke udah selesai Kayaknya guys Kayaknya udah selesai Side panel Kita pasang Terus yang belakang Juga kita pasang ya Side panel belakang Udah kepasang Oke Power on Eh Kok mau nyala cuy Loh Kenapa nih Waduh Ada apa ini Yang lupa ini guys Kita apa sih guys Kita lupa PSU nya Atau something Masih lupa Aduh Waduh Sumpah aku gak tau Kalo ini Aku mau nyala Oh oh Kabel ini Kabel ini udah kepasang Kan Saya udah gak kepasang Ya Sorry guys Sorry Aku gak tau Kenapa gak mau nyala Mungkin kabelnya udah gak kepasang Nyalan dong Aduh Kenapa ya Masa iya Ada yang salah Aduh Ini ada yang salah guys Kayaknya guys Kalau PSU Ini bener loh Harusnya Kenapa ya Processor udah Kabel-kabel Oke motherboardnya ke PSU Sini Lalu yang ini Kesini Bener pasti Ngebug Ngebug Aduh Kenapa ini Aduh Kenapa ya Oh no Aduh Gak tau Gak bisa Aduh Nyerah lah Aku gak ngerti Aku sumpah Kayaknya sih ngebug ya Soalnya Kalau gak ngebug sih Harusnya ditunjukin Kabel mana gak connect Atau mungkin ada sesuatu Yang aku Lupa lakukan ya Bentar ya Kita install aja dulu Kita tutup aja dulu Sudah Kepasang semua Astaga Kita pasang lagi ya Kita pasangin lagi Disini Sudah apa ini Gak tau bro Gak tau Gak ngerti ini Gak ngerti Gak ngerti Missing cables Oke sim Bentar Aku harus nelesain yang ini dulu Gak enak nih Gak bisa tidurnya malem Missing cable Kabel apa ya Sumpah ya Ini kayaknya ngebug sih Ini apa nih Tombol power yang depan Lupa kita connectin Ke PSU nya Gimana caranya Dipencet-pencet Juga gak bakalan nyala Astaga Orang gak ada kabelnya Lupa Gimana tau Komputer depan Masih dicolokin Lupa juga gue Oke lah Oke lah Astaga Kirain ngebug Astaga Isi game Isi game Pantasan Pencet-pencet Gak mau nyala Nah Udah ya Beres ya Beres ya Yeay Astaga Parah sih Gak kelar Email Collect Collect Level up Congrats You reach level 3 Unlock Ryzen Quad Core AMD Socket Oke Oke Makasih Kita dapet banyak sekali Guys Graphic Card baru Processor baru Terus Casing Eh ini Motherboard ya Eko motherboard Memory Oke guys Sebelum kita Agiri episode Yang kedua ini Kita bakalan Selesaikan hari ini Kita bakalan Beli-beli Barang-barang Untuk hari esok I've been playing A great sailing Simulation game But while my computer Will just about to run If I turn up The graphic The frame drops This program Will it run To see Oke Kita berarti Disuruh Isi can play Salah The same Recommended Specs What Oke Jadi kayaknya Dia juga gak tau Masalahnya itu apa Ya Jadi kayaknya Kita Oke Dia mau HDD 1500 Oke Jadi tadi kita pertama Disuruh beli program Dan untuk beli programnya Itu aku kurang tau ya Dia bilang Kita tuh Mesti beli programnya Yang buat yang Sailing ini Nah Kita disuruh Download program Namanya Will it run Tapi tuh Programnya Beli dimana Itu aku kurang tau Disini gak jual Disini gak jual Disini gak jual Disini gak jual Di storage ya Dia mau 1500 Kalau gak salah tadi Dia mau 1500 Oke Kita beliin yang gede aja Bener gak sih Storage itu ini Memori Bukan Bukan memori Kalian kayak Bukan bukan memori Storage Storage Dia mau 1500 500 Ya berarti kita beli ini Tiga ya Beli ini tiga Terus apa lagi Tadi kita perlu Beli apa lagi ya Waduh ada yang kebakaran Ini dalam PC nya Katanya Replace PSU Replace HDD PSU sama HDD Oke Dia gak beritau ya PSU nya apa HDD nya apa Mungkin kita bisa beli Yang macam Terserah lah ya Kita beli yang terserah Aja lah ya Jadi dia mau HDD HDD kita beliin Yang dia murah aja Lalu kita beliin dia PSU Kita beliin yang murah aja Jadi kalau salah aman Tapi aku gak tau ya Dia perlunya yang berapa watt Mungkin yang ini aja deh Ngawur aja deh aku Oke Yap Benar Benar Kita mau yang dikirim besok Bye now Oke guys Episode kedua Sudah selesai Kita udah beli Barang untuk besok Comment di bawah guys Kalau kalian mau Episode ini Dilanjutin ke episode Yang ketiga guys Seru banget sih game ini Nama pengetahuan Kalian tinggal Comment di bawah Kalau kalian suka Pasti aku bikin videonya Secepat mungkin Oke guys Jadi kita Oke Kita ending hari dulu ya Kita jalan ke sini Oh ini tanggal merah Tutup bro Eh Oke oke aman Oke guys Jadi sampai sini dulu guys Thank you for watching Jangan lupa di subscribe Kalau kalian subscribe Jangan lupa tekan tombol notifikasi bell Jadi kalau aku live streaming Ataupun aku post video baru Kalian bakalan dapet notifikasi langsung dari youtube Oke guys thank you for watching Bye 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 bye